Berdasarkan pantauan ulasan TV di sejumlah SPBU terjadi antrian panjang kendaraan saat pengisian bahan bakar solar. Bahkan antrian kendaraan sampai ke bau jalan raya. Salah seorang supir lori mulia dimengatakan dirinya sudah menunggu selama satu jam untuk mengisi BBM jenis solar. Ia mengaku antrian panjang itu sudah terjadi sejak beberapa hari yang lalu dan belum diketahui penyebab dari antrian panjang di sejumlah SPBU tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh pengendara lainnya. Sudah tiga harian ini ya? Karena jarang jalan saya. Oh gitu. Biasanya ngantri solar di sini Pak? Biasanya di sini terus. Setengah jam lah Pak. Setengah jam Pak ya? Pak memang biasanya antri solar itu lama gini atau gimana Pak? Lama, kadang-kadang lebih lama lagi dari ini. Oh kadang-kadang lebih lama lagi dari ini? Ya gitu. Karena ini kan pompanya dua yang dipakai cuma satu. Aturannya kan yang kiri kanan harus pakai kan? Aturannya. Nah itulah yang kita bingung juga. Dibilang sikit tapi kadang-kadang besok masih buka. Dibilang banyak tapi kok macam mana kok bisa antri panjang-panjang kayak gini? Iya. Langsung andainya dikatakan banyak kan? Oh gitu. Berarti belum tahu pasti juga Pak ya? Iya. Para pengendara berharap antrian panjang itu tidak terus menerus terjadi karena sangat mengganggu pekerjaan mereka. Hingga saat ini, ulasan TV masih berupaya mengkonfirmasi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batang, Gustian Riau terkait kondisi itu. Dari Batang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairuddin, UTV mengabarkan.